Halo guys, balik lagi sama gue Renor Zain di channel Zain Randy dan hari ini kita bakal bahas handphone lagi, ya ini adalah iPhone XR Oke, seperti yang kalian lihat, ini adalah iPhone XR yang depan dan seperti judul yang udah kalian lihat ya Jadi kali ini gue bakal ngasih tips dan trik, tutorial ke kalian caranya gimana sih agar iPhone kalian tuh baterainya tuh tahan lama dan irit gitu, jadi gak burus baterai deh Jadi kalian gak usah bawa-bawa powerbank lagi deh, jadi santuin aja gue, jadi disini bakal ngasih tips ala gue, supaya handphone kalian lebih irit baterainya guys Oke, jadi yang pertama tuh gampang banget caranya Kalian tinggal pergi ke setting, dari setting tuh kalian, yang pertama kalian lakukan adalah kalian ke battery Abis itu kalian setel low power mode, disini kalau udah low power mode, dijamin handphone kalian tuh gak cepet low bad, kayak gitu guys ya Ini kita pake dark mode dulu ya, supaya keliatan di layar Nih kalau kita udah jadi pake lower power mode, disini tuh gambar baterainya tuh berubah jadi warna kuning guys ya Ini jadi dijamin bakalan irit banget Karena ini bakal ngefek banget, walaupun cuma ganti gituan doang gitu, jadi low power mode kayak gitu Terus yang kedua, kalian pergi ke setting, kalian ke setting lagi Abis dari setting kalian tuh ke accessibility Terusnya kalian ke display Tadi kalian cari, cari cari display, kalian cari display abis itu reduce transparency atau reduce transparency Nah kalian pencet dah tuh ya, kalau misalkan abis itu kalian setting lagi, terusnya kalian cari yang namanya Terusnya motion, terusnya reduce motion nih kalian pilih, terusnya prefer crossfit transition, nah pilih Nah ini kalau misalkan udah semua gini ntar ada perbedaannya di iPhone kalian, kita coba cek dulu ya Nah kalian bisa liat kan dari tadi gue tuh pas pindah transisi dari setting Nah ini kalian liat, dia cuma kayak ngefed in fed out doang tuh Jadinya gak ada kayak zoom in zoom out kayak sebelumnya, terusnya kalian buka folder juga Terusnya kalian buka aplikasi yang lain kayak gini juga kayak gini doang gitu Ini tuh mempengaruhi banget pada performa baterai kalian Jadi kalau misalkan kalian pakai settingan kayak gini dijamin 30% tingkat keiritan baterai kalian tuh bakal bertambah kayak gitu Nah ini kalian bisa balik kesini Terusnya abis itu kalian pastiin, kalau misalkan kalian lagi di luar, kalian matiin wifi-nya, kalian jangan pakai wifi Terusnya bluetooth-nya kalian matiin, terusnya airdrop-nya kalian off-in Habis itu wifi dimatiin, seluler data juga kalau misalkan lagi gak dipakai Kalian cuma nyalahin aja kartu kalian supaya masih ada telepon masuk dan SMS masuk ya Jadi tetep bisa komunikasi Terusnya kalian pergi ke setting lagi kalau tadi udah Jadi motion tadi tuh maksudnya gini loh Yang gue reduce transparency Jadi kalian misalkan masuk ke folder tuh dia gak transparan lagi backgroundnya Dia jadi kayak gini doang gitu, gak ada yang lain-lainnya gitu di aplikasi Ini kan ada disini ya, ini cuma transparannya tuh di non-aktifkan gitu Karena itu mempengaruhi ke kinerja handphone kita gitu ya, jadi kayak Grafis GPU-nya tuh gak terlalu terpakai banyak kayak gitu Terusnya kayak transisinya juga nih yang tadi gue ganti Nah ini jadi kayak gini kan Kalian beda kan Lihat perbedaannya transisi sebelum gue setting kayak gini Sama yang sesudah ya Ini kalian lihat yang sesudah gue setting Cuman kayak gini doang Kedap-kedip doang Terusnya kita masuk ke appstore juga Ke semua aplikasi tuh bakal kayak gini doang Terusnya kalian setting lagi Setelah itu kalian cari yang namanya Kalian ke touch Abis dari accessibility Terusnya kalian cari Taptic touch Nah Ini kalian ganti aja jadi slow Karena kalau misalkan diganti tuh ntar jadi gak terlalu bergetar gitu kan Kalau misalkan kita pakai iPhone X ke atas tuh kan suka ada dirt-dirt getar gitu ya Itu kalau di non-aktifkan tuh bisa menghemat baterai guys Terusnya kalian pencet lagi Tap to wake Jadi tap to wake itu kayak gini guys Ini misalkan kalian kayak gini tuh Dia tuh nyala ya double tap Ini gue buka dulu Kalau misalkan tap to wake gitu tuh kalian matiin Jadi Kalau misalkan dimatiin dia gak bakal bisa nyala lagi Kalau misalkan di double tap kayak gitu guys Jadi harus kalian pencet tombol locknya Habis itu kalian matiin vibrationnya Karena nih vibrationnya nih emang bener-bener Meminimalisir Keborosan baterai gitu Karena kan handphone tuh kalau misalkan kita ada pesan masuk Sosmet DM Terusnya notifikasi kan pasti vibratenya tuh getar ya Otomatis tuh hape harus lebih bekerja ekstra gitu Tapi dengan dimatiin nih kita bisa menghemat baterai Kira-kira 5% lah nambahnya Abis dari situ kita matiin namanya 3D touchnya 3D touchnya dimana ya Kita cari 3D touchnya tuh dimana Kayaknya disini deh Nah oke guys jadi kayak gitu aja tadi tips yang udah gue kasih unjuk ke kalian Yang pertama tuh kalian harus ganti settingan baterainya jadi low power mode Terusnya kalian ganti animasi transisinya Reduce transition dan reduce transparency Abis itu kalian matiin tadi tap to wake Terusnya sama kalian nge-silent gitu Alias nge-vibrate gitu ya Jadi vibratenya tuh dimatiin Jadi kalian gak perlu di-silent Ada suaranya tapi tuh gak getar doang Jadi kayak gitu aja guys Itu tips sedikit tips dari gue Supaya iphone kalian tuh baterainya lebih bertahan lama ketika kalian bawa keluar ya Ya kira-kira lumayan lah Sekitar 30% Daripada kalian harus bawa-bawa powerbank dan berat kayak gitu ya Dan saran terakhir yang paling penting buat kalian ya Kalau misalkan kalian ngerasa handphone kalian tuh baterainya emang udah bocor Yang terakhir Terusnya kalian udah ganti juga Tapi tetep aja baterainya gampang low bed Dan kalian juga udah bawa powerbank gitu Saran terakhir gue kalian ganti HP ya guys ya Kalian ganti HP aja tuh Ganti HPnya ke XR XR ini emang irit banget baterainya Gue setelah pake udah 1 minggu pake iphone XR ini Ini baterainya paling awet diantara iphone yang pernah gue pake Yaitu iphone 4 Terus 5, 6, 7 plus Dan Kemarin terakhir Gue pernah nyobain 8 plus dan 10 Itu ini baterainya paling awet Tapi gue gak tau di atas ini itu ada iphone 11 dan 11 pro Serta 11 pro max gue belum pernah nyobain Karena gue belum punya duitnya kayak gitu ya Buat belinya Jadi ini kalo kalian emang pengen baterainya awet Yang gue udah pernah rasain dan performanya bener-bener bagus Baterainya kalian bisa cobain iphone XR ini guys Ini gue baru ngecas full nih kira-kira 2 jam yang lalu udah full ya Dan ini belum gue pake sekarang masih 98% Ini gue untuk ngecasnya lagi kira-kira bisa sampe ke besok siang guys Sampai lowbatnya guys Dan ini tuh bener-bener kayak ya irit banget lah Bahkan kalo kita pakenya normal tanpa dipake gaming Ya sampe sore masih cukup lah ya Oke jadi kayak gitu aja video gue hari ini Sekian dulu jangan lupa komen video ini Kalo kalian udah masukkan dan kalian ada diskusi apa Kalian komen aja dan jangan lupa untuk like video ini Serta di share dan di like videonya Dan di subscribe channel gue ini guys Karena gue bakal ngasih informasi-informasi penting Dan pelajaran-pelajaran penting Kita bakal sharing tentang iphone, iphone bypass Dan by the way nanti gue bakal bikin konten iphone bypass lagi guys Oke sampai ketemu di video berikutnya Bye bye thank you guys Sub indo by broth3rmax